Oke, jadi sebuah pesawat terbang, pesawat A terbang ke Al-Utara, jadi kita gambarkan nih, ini Utara, Timur, Selatan, dan Barat, jadi ini pesawat A terbang, nah gitu ya, ngecelek banget nih. Nah, jadi ini pesawat B A gitu ya, B A sama dengan C A, C kita tuliskan di sini, X, Y. Kemudian pesawat B terbang ke Al-Barat 60 derajat terhadap Al-Utara, jadi ini B B, pokoknya ikan ya, ya nggak apa-apa. I kan nih, jadi ini VB, VB-nya itu sama dengan VB, ini kan 60 derajat ya, ini berarti minus, minus VB sin 60, I ditambah dengan VB cos 60, C, gitu ya. Jadi, kita bisa tuliskan, ini minus VB-nya itu 260, berarti dia adalah minus 143, I ditambah 100, C. Nah, kita disuruh mencari kecepatan A relatif terhadap kecepatan B, jadi kecepatan A relatif terhadap kecepatan B, itu sama dengan VB, minus VB, gitu ya. Nah, berapa tuh VB-nya, VB-nya itu adalah 300, gitu ya, 300, C, ini adalah 300, C, minus, minus 100 akar 3, I ditambah 100, C. Oke, dan ini itu adalah, ya, 300 ditambah 100 akar 3, I, ya, ini harusnya 100 akar 3, I ditambah 200, C, gitu ya. Nah, kalau kebalikannya itu juga sama, ya, jadi VAB, kecepatan B relatif terhadap A, itu sama dengan VB, minus VA, ini sama dengan negatif dari VA, minus VA, ini negatifnya dari ini. Oke, itu adalah minus 100 akar 3, I, minus 200, C, gitu ya. Oke.